Aku urung pulang kawan, bisakah kau pinjam yang aku pisau? Sudah lama aku tidak bermimpi Marinda, kira-kira dari mana kabar Marinda dan ketiga anaknya ya? Aku ingin sekali bertemu mereka Marinda Bisakah satu kali saja kau datang kepadaku tanpa kesedihan Marinda? Aku ingin kau selalu tertawa hingga aku menemukan buah berwarna merah di pipimu Aku akan memetik buah itu menjadi kenangan indah setelah sekian lama ini kau memberiku kenangan yang menilu tentang kesedihan Aku barangkali memang tercipta dari kesedihan di aku Aku tidak bisa lari Seperti juga kau Tidak bisa menghindar dariku Aku takutkan Tidak Aku mencemaskanmu Kau tidak berubah Selalu mencemaskan sesuatu yang tidak semestinya kau lakukan Kau terlalu sering berlebihan padaku Aku memikirkan anak-anakmu Mereka sudah menjadi sepasang benda kakai yang cantik dan tampan Suatu hari kau boleh melihat atau membawanya pulang ke rumah Kau boleh memajangnya Di salah satu sudut Keuang tamumu Atau menjualnya Pada seorang kolektor Yang berbiasa Aku tidak peduli Pada mereka Aku bosan Berpura-pura Mencintai Padahal sejak awal Aku sibuk memikirkan diriku sendiri Marinda Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu apa yang harus kau katakan Aku selalu kebingungan Tidak tahu lagi cara berbahagia Aku mengerti perasaanmu kawan Cuma aku yang bisa mengerti Benarkah? Itu benar Kalau begitu ikut bersama aku ke masa lalu Kau mau bermain mangu lagi Marinda? Ini terakhir kali nyari aku Aku mau menemui lelaki pematung kayu Satu-satunya lelaki yang dijanji Mencintai ku sampai mati Aku ingin tahu Apa ia benar-benar Lelaki yang berbeda Atau sama saja dengan Lelaki pembuang kebanyakan Tidak Marinda Jangan lakukan itu Jangan Kau pasti terpanggang hamus Nanti kami akan memiliki bocah yang tampan Rianti Anak lelaki yang kami beri nama Lalang Aku sudah tidak jatuh cinta Semangat kapan kau pernah jatuh cinta Au! Hihihi Kau ya Aku jadi ingat kata-kata kakek saat aku kecil Jangan sembarangan tidur di alam terbisa Bisa-bisa burung pincang terbang di atasnya Dan kau pun akan memiliki kata pincang setelah itu Lelaki tematung kayu itu datang dengan cara menakutkan Marinda Iya Awan hitam sangat tebal Mukanya pandangan yang semu Entah apa rasanya menggombal Yang jelas hatiku rindu kamu Aku pun merindukanmu Aku mencintaimu Dan akan berjanji mencintaimu sampai mati Marinda Aku juga mencintaimu Dan akan kupegang janjimu Aku pergi Rianti Siapa dia? Aduh Rianti Apa kau tidak tahu? Ada banyak sekali orang yang ingin pergi ke masa lalu Banyak sekali Orang-orang yang tidak bahagia Mereka yang tidak tahan berpura-pura Kau lihat perempuan yang pakai baju hijau itu Dia mengaku salah satu teman kantor Selamat pagi Pagi Aku baru saja berlibur dengan suami dan anak laki-lakiku Aku membawa oleh-oleh untuk kalian Terima kasih oleh-olehnya Saya sama-sama Senangnya menjadi dirimu kau mempunyai kehidupan yang nyaris sempurna Bukankah dia sudah mati? Sayang sekali kau tidak bisa ikut Aku berjanji akan menemuimu setelah aku kembali Aku benar-benar pergi kawan Aku menyerah dengan rasa bahagia Kukirimkan mereka tiga pasang mata kayu sebagai kenang-kenangan Terima kasih